Oke guys, balik lagi bareng aku JR Jadi di video kali ini aku bakal kasih tau ke kalian semua Bagaimana caranya mendapatkan blue item di game one patchman ini Oke jadi sekarang kita langsung masuk ke serangan disaster Jadi buat kalian yang ingin mendapatkan item biru Kalian bisa mendapatkannya di event ini ya Jadi event ini tuh keluarnya jam-jam tertentu Nah kalian harus bisa masuk ke room ini ya Bisa kalian buat dulu karena tadi aku bisa lihat ya Kosong ya, kosong gak ada yang buat room Jadi sekarang aku bikin room aja Jadi buat mendapatkannya kalian harus menggunakan 30 cola ungu ya Sekarang aku buat dulu dan sekarang kita nunggu dulu Nunggu teamnya buat complete ya Sekarang kita nunggu dulu Oke, mana nih? Gak ada Gak ada yang memuncul ya guys Gak mana nih? Ayo, 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 ayo masuk nih Oke, udah ada satu yang masuk Yonglo, nah dia Pakai anatomik samurai sama si black itu ya Nah, udah-udah complete tigonya keluar Nah, ini gak apa-apalah Kita langsung battle aja Kita ada kernika butuh dan tatsumaki Kita langsung play aja Jadi disini untungnya aku pakai kernika butuh itu Dia tuh tipe tank, tipe tank yang keras banget badannya Jadi skillnya pun dia bisa dapet heal ya Sekali pukul Wow, nice Masih kuat Mantep Sekarang aku serang skill biasa aja Kita, jadi buat kalian nanti Kalau bisa mengalahkan si ancient king ini Nanti kalian bakal mendapatkan item birunya Tapi usahakan kalian harus memiliki tipe hero yang di depannya tuh tanker ya Jadi biar kalian tuh gak gampang mati Oke, nice Sama Imas tuh emang powernya tuh gede banget Bagus banget Cocok banget Dia tuh buat di karakter SSR Sebenernya dia cocok banget ya Nah, jadi si ada black ally yang black ini ya Yang superhero yang black ini Dia kalau misalnya pasifnya mukul Itu pasti dia mengeluarkan seal ya Itu bagus juga buat tank Tapi lebih bagus kalau misalnya Kalian pakai si tank top ice master itu Nanti kalian bakal dapet seal Sealnya tuh bisa secara kolom Nah, ini kita langsung bantai aja guys Kali pukul nih kayaknya KO Sip, nice Akhirnya dia mati Dan sekarang kita akan mendapatkan item biru Nah, disini aku mendapatkan sepatu yang tipe gangster ini ya Jadi nanti kalau misalnya kalian ingin mendapatkannya Kalian bisa di serangan disaster Lalu cara kedua yang mau aku kasih tau ke kalian Gimana caranya mendapatkan item biru Kalian bisa mendapatkannya di toko atau di mall Disini aku bakal langsung klik mall Buat kalian yang ingin beli langsung si item birunya itu Aku klik yang mall ya Nah, sekarang kita klik yang mall Disini aku coba beli dulu Medal Nah, ini buat fragment-fragment untuk mengupgrade karakter kita Kita bisa beli disini juga Dan uang aku ada 947k Nah, ini kalian bisa membeli item-item bluenya itu disini ya Tapi random secara random disini Dan kalian akan bisa membelinya dengan tiket ya Tiket item Jadi tiket itemnya itu seperti ini Bisa kalian dapatkan di pengurayan kartu Bagaimana caranya pengurayan kartu Kalian nanti akan Aku kasih tau Kita masuk ke bagian karakter Disini karakter ada yang namanya Equip Kalian langsung klik Yang bagian Equip itu Lalu ada menu Equip yang kedua ini ya Kita masuk ke tas Equip Lalu disitu ada pengurayan ya Disitu ada pengurayan Kita klik aja langsung pengurayan Nah, disini kalian bisa uraikan Item-item yang kalian ingin uraikan ya Jadi nanti bisa kalian tukar tiketnya dengan item yang tadi itu Sekarang kita tukar dulu semuanya Disini minimal untuk Eh, maksimal ya Maksimal untuk menguraikan itemnya itu Sampai 100 Sampai 100 bisa kalian tukar Disini juga ada mode pilih cepat ya Cuman gak aku pake karena apa Nanti kalau pake mode pilih cepat Item yang bluenya ini bakal keurai juga Nah, item yang biru ini aku udah lumayan banyak Sekarang kita langsung uraikan aja Kita mendapatkan 216 scroll kartu ya Nah, sekarang kita cek dulu Barang apa aja yang aku belum punya yang tadi Tadi itu aku ngeliat ada college ya Nah, ini tinggal sabuknya Tinggal sabuknya aku belum punya Sekarang kita langsung beli aja Kita beli sabuknya Kita ke-equip Nah, ini college yang sabuknya kita langsung beli dengan 300 tiket Mantep, sekarang udah complete 4 Sekarang item college aku udah complete 4 ya Oke, kita back Kita kembali lagi Sekarang yang kita lakukan adalah Apa lagi ya Sekarang power aku udah 220 Kita ambil dulu hadiah-hadiahnya Biar powernya ningkat Kita langsung ke bagian equip Disini kita klik equip Tas equip Jadi banyak banget Item yang belum aku punya nih guys Jadi aku harus ngumpulin Nah, ini college udah complete ya Jadi disini kalau kalian udah complete Nanti bakal ada aktifasi skill setnya ya Jadi disini trigger block bisa heal 10 HP Dari damage yang diterima Jadi 10% HP dari damage yang diterima Jadi kalau misalnya kalian menerima damage Itu dapet 10% heal ya Nah, selanjutnya Kita cari-cari dulu Untuk nambah-nambah power Kita recruit dulu ya Kita recruit coba gerak sekali Oh, dapet tank top black hole Gak apa-apa Kita bagikan dulu untuk mendapatkan 5000 coinnya Kita bagikan Facebook Nah, buat kalian yang Violet ini gak masalah Gak apa-apa Karena tetap kalian bisa mendapatkan 5000 coin itu Oke, kita langsung masuk aja Menuju rumah Kita coba upgrade-upgrade skill kita ya Tadi aku belum pake itemnya ya Di hero-heronya Sekarang kita upgrade dulu Skill-skill kita Latihan kita Oh, ini permohonan Nah, buat teman-teman Yang ingin Cari permohonan Di sini tempatnya Dan juga Nanti di sini kalian Yang aku rekomendasikan Kalian Ngambil misinya itu Yang warna emas ya Yang warna kuning ini Kenapa? Karena hadiahnya itu lebih Wah gitu Daripada yang warna yang ungu atau biru Nah, ini bisa kita klik di sini Kita auto Mulai Jadi Gak usah pilih satu-satu Kalian tinggal auto aja Langsung bisa kalian Mulai ya Kita auto lagi Nah, jika kalian Tidak menemukan yang namanya Misi yang oran ini Bisa kalian refresh Bisa itu kalian refresh Sampai kalian menemukan Misi yang oran Kita mulai lagi Kita refresh lagi Karena di sini misi oran ini udah habis Kita refresh lagi Yang gratisnya Nah, ini yang paling penting Yang wanted ini Itu dapet hadiahnya Atau dapet Rewardnya itu Lebih bagus ya Oke, kita mulai Auto Nah, dan sisanya Karena udah habis Kita pake aja yang ungu ya Karena Yang gratisnya udah habis Kita pake aja yang ungu Tinggal kita tunggu Beberapa jam Kita tunggu Nanti bakal ada Yang namanya reward Yang barusan kita misi ya Sekarang kita langsung Menuju ke Oh, dapet hadiah dulu Bentar Kita menuju ke latihan dulu ya Di sini ada latihan beginner Dan juga ada latihan medium Kalian bisa pilih dengan latihan medium Di sini ada combat Kita langsung Upgrade 10 kali aja Oh, kita menyerah dulu Kita simpan Lalu kita lari ke martialnya Yang buat Ini lumayan gede banget Kita lari ke tech Lari ke tech ya Upgrade 10 kali Lumayan Kita upgrade lagi Ke super Yang buat Kekuatan tatsumakinya ya Oke, sekarang Power kita udah nambah Jadi 221 ribu lebih ya Nah, jadi buat Nyingkatin power juga Bisa kalian latihan disitu Sekarang kita Coba Dapetin hadiah Minuman XP Kita keluar lagi guys Oke, sekarang Kita akan Coba Ambil dulu Ini apa? Sign in Dapet lumayan Dapet XP Ini paket Apa aja nih? Oh, paketnya Masih yang kayak gini juga Belum ada reward Reward Tambahannya Oke Next Kita Apa nih? Ambil Luckyback harian Oh, bisa diambil ya Luckyback harian ini Kita dapet Kupon Recruit Elite ya Lalu Kita coba Ambil Stamina 20 Diamond Kita ambil aja Benefit Reclaim Resorts Apa nih? Oke, kita klik Wow, disini Gratisnya banyak banget guys Bisa kalian ambil Minuman XP Coin Terus Banyak banget Disini Event-eventnya ya Lalu Sekarang kita Nyo bakal Keposupply Mudah-mudahan Kita disini Dapet bintang ya Bintang Buat Ningkatkan Senjata kita Mudah-mudahan kita dapet bintang Buka dulu sekali Nice Kita dapet kartu bintang Nah, jadi kartu bintang ini Buat ningkatin nanti Item yang telah kita punya Sekarang kita ke Power Supply-nya Kita dapet Chip Genius Oke, langsung buka Oke, langsung buka aja 6 kali Dapet apa ini Wow, dapet Core Genius Ini Core Genius ini Penting banget Buat si Emperor Child ya Child Emperor Ini sangat penting banget Buat ningkatin Skill pasif dia Jadi kalian Nanti udah dapetin ini Bisa Kalian langsung Upgrade ya Oke guys Mungkin cukup sekian Penjelasan dari aku Semoga bermanfaat Untuk kalian semua Jangan lupa Buat kalian Buat di like Subscribe Dan share ya So, see you next time Bye-bye